Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya kembali lagi di channel youtube aku idapar Di video hari ini aku mau membahas tentang 10 makanan yang berpotensi sebabkan keguguran saat hamil muda Kehamilan trimester pertama bisa menjadi waktu yang sangat mengkhawatirkan bagi banyak ibu hamil Pada usia 14 minggu pertama ini Kebanyakan calon mama biasanya lebih waspada dan khawatir dengan kondisi tubuhnya Mengingat di masa ini mama harus ekstra hati-hati dalam melindungi diri sendiri Dan bayi yang sedang berkembang di dalam kandungan dari rentannya resiko keguguran Sayangnya memang masih ada beberapa faktor yang dapat memicu keguguran di luar kendali kita Seperti kelainan genetik atau bawaan bakat Tetapi mama bisa menghindari resiko keguguran dari kehidupan sehari-hari Dengan lebih waspada terhadap aspek-aspek tertentu Yang dapat membantu mengurangi bahaya keguguran Terutama melalui asupan makanan Mama bisa mengendalikan asupan makanan yang dikonsumsi selama kehamilan Dan dapat mengurangi kemungkinan bahaya pada janin dengan berhati-hati terhadap makanan yang dikonsumsi Ada banyak jenis makanan atau minuman yang sebisa mungkin harus dihindari sepanjang kehamilan Terutama pada tahap awal untuk menghindari keguguran Di sini aku akan membahas beberapa makanan yang bisa menyebabkan keguguran Yang pertama ada pare Siapa sih yang gak pernah makan pare Biasanya lebih nikmat bila disajikan dengan cara ditumis Pare dikenal sebagai salah satu makanan yang memiliki manfaat Untuk mengendalikan kadar gula darah Yang baik untuk pasien diabetes gestasional Serta menangkal sel kanker Namun pare dapat memicu kontraksi uterus dan mengiritasinya Sehingga bisa menyebabkan perdarahan pada janin Pare masih boleh dikonsumsi ibu hamil Tetapi hindari mengonsumsi pare dalam jumlah besar ya Meskipun memiliki manfaat positif Konsultasikan dengan dokter jika tidak yakin mengenai jumlah asupan pare yang bisa kamu makan Yang kedua Jus Aloe Vera Aloe Vera adalah salah satu obat herbal alami Dengan kemampuan magisnya Yang biasanya kita menggunakannya untuk mengatasi cerawat, ruam, dan keruhan kulit lainnya Selain itu, aloe vera juga digunakan sebagai salah satu obat alami Untuk mencegah sakit mah dan gangguan pencernaan Tetapi sebaiknya hindari dulu konsumsi jus aloe vera Yang mah, kandungan antrakoinon Dalam aloe vera disebut dapat berkontribusi pada kontraksi uterus Yang dapat menyebabkan keguguran dini Konsumsi jus aloe vera selama kehamilan Juga bisa menurunkan kadar glukosa darah Yang dapat berpotensi berbahaya bagi ibu dan bayi Aloe vera beresiko pada ibu hamil jika dikonsumsi Tetapi belum ada penelitian yang menyebutkan adanya risiko aloe vera Jika digunakan untuk bagian kulit luar Yang ketiga ada buah nanas Nanas mengandung bromelain yang dapat melunakan leher rahim Dan menyebabkan kontraksi pada ibu hamil Hal tersebut tentu dapat menyebabkan keguguran Sebaiknya hindari yang mengkonsumsi jus nanas atau buah nanas Potongan selama tahap awal kehamilan Yang keempat ada kepiting Meskipun kepiting adalah sumber makanan yang kaya kalsium Tetapi makanan ini juga mengandung kadar kolesterol tinggi Konsumsi kepiting dapat menyebabkan penyusutan rahim Yang dapat menyebabkan perdarahan internal dan kemungkinan keguguran Meski rasanya lezat sekalipun Mungkin mama harus menahan diri untuk tidak memakannya selama kehamilan Yang kelima ada hati hewan Konsumsi bagian hati pada hewan ayam Atau sapi biasanya dianggap sehat karena kaya dengan vitamin A Tetapi jika dikonsumsi dalam jumlah besar saat hamil Dapat menyebabkan meningkatnya akumulasi retinol Secara bertahap yang berdampak buruk pada bayi Yang keenam ada pepaya muda Pepaya matang atau pepaya hijau yang belum matang memiliki kandungan yang bermanfaat sebagai pencahar Tetapi jika dimakan secara berlebihan dapat menyebabkan persalinan prematur dan keguguran Biji pepaya kaya akan enzim yang dapat menyebabkan kontraksi rahim Yang juga mengakibatkan keguguran Itulah mengapa tidak aman mengkonsumsi pepaya dalam jumlah yang terlalu banyak selama kehamilan Pastikan untuk membersihkan buah pepaya dari bijinya ya mas sebelum dimakan Dan perhatikan juga tingkat kematangannya Yang ketujuh ada produk susu mentah Produk susu yang tidak dipasterisasi atau mentah seperti susu mentah, gorgonzola, mozzarella, dan keizufeta Mungkin memiliki bakteri pembawa penyakit seperti listeria monocytogen Yang dapat membahayakan kehamilan Tidak dianggap aman bagi perempuan hamil untuk makan atau minum apapun yang terbuat dari susu mentah Karena dapat menyebabkan komplikasi dalam kehamilan Yang kedelapan ada buah peach Buah ini diakini bersifat panas Jika dikonsumsi dalam jumlah besar selama kehamilan Dapat menghasilkan panas yang berlebihan dalam tubuh ibu hamil Hal ini menyebabkan pendarahan internal yang mengakibatkan keguguran Yang kesembilan ada daging olahan Mengkonsumsi daging olahan seperti sosis, daging hamburger, daging cincang, atau pepperoni Selama kehamilan biasanya dianggap tidak aman ya Hal ini karena daging mungkin mengandung bakteri seperti Toxoplasma gondi, listeria, atau salmonella Yang dapat menyebabkan keracunan pada makanan Ibu hamil juga harus menghindari makanan daging yang kurang latang atau mentah Karena bakteri yang ada dalam daging dapat menularkan pada bayi Yang menyebabkan masalah berat seperti keguguran, persalinan prematur, atau kematian saat lahir Oleh karena itu penting sekali untuk memasak daging dengan benar sebelum dikonsumsi oleh ibu hamil Yang kesepuluh, makanan olahan dan berpengawet Junk food telah terbukti menjadi salah satu faktor keguguran Menurut para ilmuwan yang melakukan penelitian terhadap efek junk food dalam kehamilan Risikonya bisa meningkat melalui jumlah lemak trans dan lemak terhidrogenasi yang dikonsumsi Saat hamil, mama harus membatasi makanan berlemak Idealnya, lakukan diet sehat dengan jumlah nutrisi yang tepat Mempertahankan diet yang sehat dan seimbang sangat penting selama kehamilan Sehingga mama dapat memperoleh vitamin dan nutrisi yang diperlukan Moderasi adalah kuncinya Apapun yang dimakan berlebihan bisa berbahaya bagi ibu hamil Itulah 10 makanan yang bisa menambah resiko keguguran di hamil muda Yang perlu mama ketahui Dan berkonsultasilah dengan dokter untuk menengani hal ini ya ma Oke, itu adalah video dari aku Semoga bermanfaat ya